Yang dulunya juga tugasnya adalah ngurusin, apa namanya, bertugas melindungi para pekerja. Pekerja formal, dulu itu yang ada di perusahaan-perusahaan. Di pabrik, di kantor, di lembaga-lembaga, swasta, dan DUMN. Itu mereka adalah tupoksinya PT Jam Sosek atau BBJS Kena Kerjaan. Sekali lagi, perbedaan antara BBJS Kesehatan sama BBJS Kesehatan itu, kalau BBJS Kesehatan adalah ngurusin orang-orang yang sakit akibat penyakit bagi seluruh penduduk. Seluruh penduduk. Sekali lagi, supaya masyarakat paham, BBJS Kesehatan itu yang dulunya PT Askes berubah menjadi BBJS Kesehatan adalah melindungi, mengobati, merawat orang-orang yang sakit akibat penyakit. Bagi seluruh penduduk. Seluruh penduduk, ini garis bawahnya. Seluruh penduduk. Mulai orang yang baru mau lahir, sampai orang yang mau meninggal. Kalau dia sakit, maka tugasnya BBJS Kesehatan. Programnya satu, jaminan kesehatan nasional. Itu BBJS Kesehatan. Nah, kalau BBJS Kena Kerjaan, para pemirsa, biar tidak salah paham. Ya, adalah bertugas, berfungsi melindungi, merawat, mengobati, dan menyantuni seluruh pekerja. Seluruh pekerja. Kalau tadi seluruh penduduk, kalau ini seluruh pekerja. Pekerja, orang-orang yang bekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Maka mereka kalau terjadi resiko, programnya ada empat. Resiko kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan jaminan kematian. Kalau terjadi di antara empat program, terjadi pada para pekerja, formal informal, maka itu menjadi tugasnya BBJS Ketenaga Kerjaan. Tidak seluruh penduduk itu menjadi pekerja. Tetapi setiap pekerja pasti bagian daripada penduduk. Jadi pekerja pasti wajib ikut BBJS Kesehatan, tetapi peserta BBJS Kesehatan tidak semuanya menjadi peserta BBJS Ketenaga Kerjaan. Begitu para pemirsa. Oke, berarti kalau yang saya tangkap, berarti para pekerja bisa menggunakan dua, BBJS? Bisa. BBJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Dan itu wajib, karena dia pekerja itu bagian daripada penduduk. Dan kalau terjadi dia sakit, maka dia itu ada di wilayah BBJS Kesehatan. Tetapi kalau pekerja itu terjadi resiko kecelakaan waktu dia bekerja, meninggal dunia, hari tua, pensiun, maka para pekerja itu adalah ada di wilayah tugas buksinya BBJS Ketenaga Kerjaan. Sejauh ini, Pak Haji, apakah ada beberapa kejadian yang tumpang tindih, Pak Haji? Misalkan, oh ini apa ya, saling senggol, Pak Haji. Aman ya berarti? Untuk saat ini kita sudah jelas, tidak ada di pelayanan kita, misalnya, oh ini orang yang sakit, dilayani oleh BBJS Ketenaga Kerjaan. Itu tidak. Karena kita sudah tahu, sakitnya yang dilayani oleh BBJS Ketenaga Kerjaan adalah orang yang sakit akibat kecelakaan kerja. Bukan sakit akibat penyakit bawaan, misalnya meriang, mungkin darah tinggi, kolesterol, jantung, paru-paru, ambayan, dan lain sebagainya. Nah itu, itu kita sudah jelas, itu ranahnya BBJS Kesehatan. Begitupun BBJS Kesehatan. Kalau ada para pekerja yang mengalami kecelakaan waktu dia bekerja, maka BBJS Kesehatan tidak akan menerima, karena itu sudah ranahnya BBJS Ketenaga Kerjaan. Habis sudah sama-sama memahami terkait dengan tumpang tindih. Dan insya Allah tidak akan ada tumpang tindih. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagi saya, pekerja, saya kan pekerja jurnalis, pekerja menulis. Ini penting tidak ini untuk para pekerja yang ada di seluruh, minimal di sini Banten, Pak? Cakupannya Banten. Seberapa penting sih para pekerja itu mendaftarkan diri dengan BBJS Ketenaga Kerjaan? Atau sudah otomatis, Pak Haji? Begini, aturannya itu setiap pemberi kerja dan pekerjanya wajib didaftarkan menjadi peserta BBJS. Baik itu ketenaga kerjaan maupun pada kesehatan. Jadi, jelas jurnalis, reporter, wartawan, pekerja-pekerja lain ya, misalnya gitu ya, seluruh pekerja formal informal itu adalah sudah menjadi kewajibannya untuk mendaftarkan, kalau pekerja formal, berarti pemberi kerjanya wajib mendaftarkan karyawannya atau pegawainya. Kalau pekerja informal, dia mendaftarkan dirinya sendiri. Nah, itu perbedaannya kalau formal informal. Nah, ini bagaimana, apakah di Banten ada beberapa khusus perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya? Saya kira ini sensitif ya. Sensitive. Saya kira memang kalau perusahaan besar menengah sudah. Sudah. Ya, tetapi yang paling banyak di Banten ini adalah perusahaan yang kecil sama mikro. Ya, 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 ya. Mikro, kecil mikro itu mereka, apakah mereka tidak daftarnya karena mereka tidak tahu? Atau mereka pura-pura tidak tahu? Atau mereka sama sekali membangkang terhadap aturan itu? Nah, ini penting Pak Ji untuk dijelaskan kepada pengisian Sotot TV. Baik. Jadi gini, bahwa setiap pemberi kerja, setiap pengusaha wajib mendaftarkan dirinya, perusahaannya, dan karyawannya pada program BPJS Ketenaga Kerjaan. Untuk apa? Melindungi karyawannya dan dirinya itu dari risiko satu. Kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, hari tua, dan pensiun. Nah, itu adalah menjadi sebuah tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. Nah, pada saat dia mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenaga Kerjaan atau call name kami BP Jam Sostek saat ini, maka perusahaan sudah menyerahkan tanggung jawab itu kepada kami, lembaga BP Jam Sostek. Oke. Ini boleh dijelaskan kepada para pekerja yang saat ini sedang menonton. Apa kekurangannya jika tidak terdaftar di BP Jam Sostek? Oke, terima kasih, Adinda. Pertama, kalau kita tidak terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, ya secara umum pasti rugilah gitu ya, pasti rugilah gitu ya. Kita sebagai pekerja, satu, kita ini tidak selamanya, ya kalau meninggal sudah pasti, itu sudah. Yang kedua, kalau terjadi risiko pada saat kita boleh berangkat kerja, waktu kerja, dinas, pulang kerja, terjadi kecelakaan, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk mengobati, merawat, dan sebagainya. Nah, ini tentu akan menjadi rugi bagi si pekerja kalau dia tidak mendapatkan pelindungan itu. Itu jelas. Yang kedua, kita keluarga menjadi was-was. Berapapun jumlah tabungan kita, kita oke ya, karyawan punya uang tabungan, terjadi risiko kecelakaan. Maka untuk pengobatan perawatan itu, maka uang-uang yang kita tabung pun akan habis kalau misalnya kita tidak mendapatkan pelindungan dari BP Jam Sostek, karena untuk mengobati dirinya. Yang kedua, ketika meninggal dunia, misalnya, pada saat si karyawan meninggal dunia, terus ahli-wari siapa yang memberikan santunan? Apakah semua perusahaan memberikan santunan seperti hanya yang diatur oleh undang-undang? Jumlahnya berapa? Santunannya seperti apa? Nah, ini kan belum tentu. Berikut juga, apakah ada jaminan hari tua? Untuk para pekerja secara umum, boro-boro untuk nabung saat ini. Untuk makan sehari-hari saja, mungkin pas-pasan. Untuk anak sekolah jajan, untuk beli susu, untuk bayar kontrakan. Nah, bagaimana pada masa tua dia? Apakah dia memiliki tabungan? Belum tentu, karena uang yang dia dapatkan bulanan pun itu pas-pasan. Makanya rugi juga kalau tidak ikut program, BPJ namanya program JHT, jaminan hari tua. Nah, pada saat berikutnya, ketika dia sudah berhenti sebagai pekerja sudah tidak produktif, dia tidak bisa kerja. Ketika dia tidak bisa kerja, ada enggak yang memberikan pensiunan bulanan buat dia? Karena kita bukan PNS. Kalau ASN itu pasti ada jaminan dari negara, namanya pensiunan. Kalau karyawan-karyawan suasana kayak teman-teman ini, siapa yang menjamin? Untuk itu, rugi kalau misalnya tidak ikut program BPJS, namanya jaminan pensiun. Jadi kita ini, para pekerja, wahai saudara-saudara sekalian, ada dimanapun Anda saat ini menyaksikan bicara-bicara pagi ini dengan Sultan TV, maka Anda akan rugi kalau Anda tidak ikut BPJS Ketenagaya Kerjaan. Tadi, kalau tadi dari sebuah kecelakaan, siapa yang menanggung untuk biaya pengobatan perawatan? Siapa yang akan memberikan santunan saat Anda tidak bisa bekerja? Anda semua sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anak di rumah. Kalau Anda tidak bekerja, maka penghasilan Anda pun tidak akan ada. Untuk itu, dengan ikut BPJS Ketenagaya, itu ada santunan. Namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Bayangkan, Anda satu tahun tidak bisa bekerja karena akibat kecelakaan kerja, maka negara hadir lewat BPJS Ketenagaya, memberikan pelindungan, namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Berapa jumlahnya? Sejumlah gaji Anda yang terima. Anda gaji UMK, maka kita memberikan sebesar itu. Luar biasa, Nana. Nah, ini kalau kita bicara, berarti ada nominal yang dikeluarkan BPJS Ketenagaya untuk program-program para tenaga kerja. Nah, kita perlu tahu, berapa sih nominal, kan masyarakat gitu Pak Haji. Emang mendapat berapa sih? Tapi jangan dijawab dulu. Baik, silahkan. Karena kita akan jeda setelah hari berikut ini, tetap dibincang hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 mendapatkan pengobatan perawatan sampai tuntas sampai tuntas anlimit yang ketiga pada saat dia malam dirawat di rumah sakit yang bisa kerja bisa hari itu sembuh Oke selesai kalau bisa dirawat seminggu dua minggu sebulan sampai setahun bahkan lebih pada saat dia dirawat atau rawat jalan tidak bisa kerja maka yang saya sebutkan tadi yang bersangkutan akan berat mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja berapa santunannya sejumlah nominal gaji yang terdaftar di BP Jam Sostek baik berikutnya kalau masih banyak nih masih boleh itu ini manfaatnya itu yang berikutnya adalah pada saat dia sembuh maka bisa jadi dia sembuh seperti sedia kalah bisa jadi sembuh ada cacat cacat fungsi cacat sebagian anatomi cacat total nah cacat fungsi itu berapa persen fungsinya yang cacat itu dokter yang akan menentukan itu juga akan dapatkan santunan dari negara lewat BP Jam Sostek cacat misalnya anatomi terpotus jarinya ibu jari kaki dan sebagainya itu juga dihitung ada berapa gitu yang cacatnya maka dia juga akan dihitung antara ibu jari sama kaki sepotong ya beda-beda kan gitu nah itu ada hitungannya itu juga akan mendapatkan namanya santunan cacat sedetail itu ya Pak? Iya yang paling besar adalah santunan cacat total hidup tetapi dia lumpuh nggak bisa kerja lagi maka siapa yang akan menanggung resiko hidup buat dia dan keluarganya maka negara hadir untuk memberikan santunan berapa santunannya adalah kalau dia terjadi kecelakaan kerja maka pertama satu dia berapa santunan 56 dikali gaji dia kalau gaji dia UMK galikan saja 56 dikali UMK kalau gajinya 10 juta banyak orang yang ratusan juta misalnya itu yang CEO-CEO perusahaan-perusahaan besar dia kan 56 dikali gajinya dia yang terdaftar di kita maka kalau daftar BPJS teman-teman sekalian dimarapun Anda berada jangan mau diboongin gaji Anda dilaporin sebagian kalau gaji Anda 10 juta ya laporin kita 10 juta karena ada risiko disitu nah sedangkan yang melaporkan kan urusan kantor ya iya makanya kantor nggak boleh main-main disitu itu nah berikutnya kalau dia misalnya udah terjadi kecahan lumpuh total satu itu kan yang kedua masih ada persantunan berkala masih ada dua tahun dapat santunan perbulan 500 ribu boleh diambil sekaligus berarti 12 juta berikutnya masih ada lagi ini yang paling penting bayangkan kita punya anak banyak ya gitu ya masih sekolah di TK di SD di SMP di SMP nah minimal dua maksimal dua anaknya itu akan mendapatkan bantuan beasiswa dari negara lewat BPJM Sostek kalau dia mengalami kecelakaan kerja cacat total berapa santunan bantuan beasiswanya PKS D SMP sampai perguruan tinggi sampai perguruan tinggi sampai perguruan tinggi tuntas dia itu maksimum dua orang anak itu akan mendapatkan bantuan seratus tujuh puluh juta dari BPJM Sostek nah masih ada lagi masih ada lagi harus disampaikan juga harus disampaikan oke kalau disampaikan takut dibatasi oleh TV nih kalau misalnya dia cacat harus diamputasi kaki palsu tangan palsu maka kaki palsu tangan palsu itu juga diganti dibantu oleh kita bukan kaki palsu yang solobok kayak patung di mal-mal begitu tapi ini adalah kaki palsu tangan palsu yang robotik sensor motorik dan itu harganya nggak mudah itu harganya antara dua ratus sampai tiga ratus jutaan itu dan itu kita akan berikan pada orang-orang yang mengalami kecelakaan kerja cacat total dan harus diamputasi nah ini sudah banyak juga nih Baji yang nanya di di channel YouTube kita tapi sebelum kepertanyaan para pemirsa di rumah saya ingin kita bahas sedikit ke bagaimana perlindungan di tenaga kesehatan nah kita masuk nih siap tema inti kita karena di saat pandemi hampir sudah satu tahun nih Baji ya hampir satu tahun pandemi ini melandat yang digadang-gadang tenaga kesehatan sebagai pahlawan covid-19 ini tentu harus ada apresiasi dari negara bagaimana bentuk apresiasi tersebut baik para pemirsa teman-teman sekalian yang pun anda berada jelas para tenaga kesehatan itu juga pekerja ya mereka adalah pekerja relawan itu juga pekerja apalagi relawan relawan covid saat ini misalnya gitu maka kalau mereka itu didaptarkan ke kita maka yang bersangkutan semua tenaga tenaga kesehatan semua akan terlindungi dari resiko-resiko terpapar dari covid itu yang tambahannya kalau yang lainnya sama kecelakaan kerja kematian hari tua dan pensiun itu sama itu kalau mereka didaptarkan ke kita sejumlah itu nah perlu kami sampaikan sampai dengan saat ini wilayah kerja kami itu adalah serang raya serang raya serang raya itu kaupaten serang kota serang kaupaten lebak kabupaten pandeglang dan kota cilogon dan kota cilogon nah itu adalah menjadi tanggung jawab kami di dalam hal mulai dari pendaptaran dan pelayanannya kepada para peserta nah sebagai informasi yang sudah seluruh tenaga kesehatan terdaptar itu baru kaupaten pandeglang baru kabupaten seluruh petugas kesehatan yang ada di seluruh puskesmas sekaupaten pandeglang yang non ASN ya petugas itu yang non ASN ya sudah terdaptar ya sudah terdaptar itu satu kalau petugas kesehatan kalau rumah sakit rumah sakit klinik dan lain sebagainya juga sudah terdaptar itu kurang lebih sudah ada 144 lembaga kesehatan baik poskesmas klinik rumah sakit itu sudah terdaptar di kita sebentar wajib berarti tadi baru pandeglang artinya beberapa daerah cakupan kantor cabang serang ini ada masih belum mendaftarkan semua seluruh tenaga kesehatan sedangkan pandemi sudah hampir setahun bagaimana kejadiannya ini ya kalau rumah sakit sudah ya rumah sakit sudah rumah sakit rumah sakit sudah terus klinik-klinik ada yang sudah juga masih ada juga yang belum tetapi kalau puskesmas secara utuh maksudnya puskesmas secara utuh artinya terkoordinir oleh dinas kesehatannya itu langsung dibiayai oleh dinas kesehatannya itu adalah dinas kesehatan yang lain sudah tetapi sifatnya tidak secara utuh dikoordinir langsung oleh dinas kesehatannya tetapi masing-masing masing-masing itu yang membuat lebih terkoordinir ini ada pertanyaan Pak Haji dari Tondi Saputra apa itu JKN dan BPJS kesehatan dan apa bedanya baik terima kasih siapa namanya Tondi Saputra dari Tondi mas Tondi gini tadi sekiranya sudah jelaskan apa itu BPJS Kesehatan dan apa itu BPJS Ketenagakerjaan baru gabung kayaknya ya BPJS Ketenagakerjaan tentu fokus berlindungi seluruh karyawan pegawai tenaga kerja yang ada di perusahaan, di lembaga, di ayasan programnya ada empat kalau BPJS Ketenagakerjaan jaminan kecelaka kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kalau BPJS Kesehatan itu adalah programnya satu JKN, jaminan kesehatan nasional jadi tugas fungsi jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan yang kita kenal saat ini adalah bertugas mengurus ya mengurus orang-orang atau merawat, melayani, mengobati orang-orang yang sakit bagi seluruh penduduk orang yang sakit akibat penyakit misalnya orang yang pilak, orang yang meriang, orang yang kena TBC orang yang kena paru-paru, kena ambeyen, kena kolesterol nah itu penyakit dalam nah kalau masyarakat penduduk itu mengalami semacam itu itu tugasnya BPJS Kesehatan tetapi kalau sakitnya akibat kecelakaan waktu dia bekerja maka itu tugasnya BPJS Ketenagakerjaan jadi jangan salah kalau ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tapi dia belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan baru daftar di BPJS Kesehatan dia masuk minta dilayani oleh BPJS Kesehatan jangan salahkan BPJS Kesehatan kalau tidak menerima karena topoksinya bukan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan itu adalah orang-orang yang sakit akibat penyakit kalau kita adalah sakit akibat benturan kecelakaan entah dia jatuh, entah ketabrak, entah ke cangkul gitu ya, orang mungkin bagi petani waktu nyangkul waktu ngalakalapa gitu ya di atas gitu atau lagi jadi delayan, pedagang gitu misalnya gitu nah itu adalah bagian daripada kecelakaan kerja begitu mas, siapa Tony ya? Tondi Tondi ya, jadi perbedaannya sebenarnya itu BPJS Kesehatan penyakit bawaan untuk seluruh penduduk kalau BPJS Kesehatan adalah khusus pekerja bagi yang mengalami resiko kecelakaan kerja kematian, hari tua, dan pensiun Baik, itu mas Tondi semoga bisa menjawab pertanyaannya tapi Pak Haji, ini berkaitan dengan masih kita balik lagi ke pembicaraan tenaga kesehatan sejauh ini di Banten, cakupan kantor cabang serang sudah ada berapa tenaga kesehatan yang gugur dan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini? Kalau jumlah seluruh pekerjanya yang terdaftar itu sudah ada sekitar 8.547 tenaga kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, sejumlah itu tetapi kalau yang jumlahnya dari sejak mereka daftar itu sampai saat ini saya mohon maaf ini tidak membawa data itu tetapi sudah banyak terjadi yang meninggal dunia gitu ya ada yang mengalami kecelakaan kerja itu sama sepertinya para pekerja-pekerja lain di pekerja-pekerja di pabrik, di perusahaan itu juga kita sama-sama layani ya gitu tapi yang jelas para pekerja-pekerja kesehatan itu kami sama kan sama dengan pekerja yang lain artinya tidak ada keistimewaan tidak ada keistimewaan dan tidak ada perbedaan misalnya oh pekerja ini yang kita bedakan adalah relawan covid adalah itu kalau terjadi dia ini bukan benduran nih dia tidak benduran kalau relawan covid misalnya dia lagi jaga di isolasi tempat isolasi di rumah sakit orang-orang yang terkena terpapar covid dia terkena terpapar covid nah maka yang bersanggut itu termasuk kecelakaan itu kecelakaan akibat kerja nah ini ada beda ya jadi kecelakaan akibat kerja jadi akibat penyakit kerja sorry penyakit kerja awalnya dia sehat ketika dia bekerja menjadi petugas relawan dia terpapar maka akibat terpapar covid tadi itu adalah kecelakaan kerja itu akibat penyakit akibat kerja jadi ada juga memang penyakit akibat kerja kalau ini langsung penyakit akibat kerja orang-orang yang relawan-relawan ini kalau akibat penyakit akibat kerja di rumah di perusahaan-perusahaan misalnya itu juga ada akibat itu contoh awal dia di mcu medica check up ya sehat masuk ke tempat kerja di pabrik A karena dia ditugaskan di tempat yang bising maka ketika dia keluar tiga tahun kemudian resign pada saat dia berhenti terus dapat setahun kemudian dia tuli nah ketulinya itu adalah kecelakaan kerja meskipun sudah keluar sudah keluar itu adalah akibat penyakit akibat kerja baik karena memang sejak awal dia sehat nah ketika dia tuli ini tulinya kenapa nah ternyata dia adalah bekerja di tempat yang bising yang luar biasa mesin-mesin itu nah begitu juga misalnya ditempatkan di tempat zat kimia ngurusi zat kimia dia sehat paru-parunya pada saat dia keluar dari perusahaan dia mengalami penyakit paru-paru ternyata setelah dicek akibat dari apa namanya pekerjaan pekerjaan dia karena dia bekerja di tempat zat kimia kena polusi-polusi itu ke dalam yang terisap terhirup oleh dirinya pada saat kerja nah itu juga penyakit akibat kerja maka dia juga berhak mendapatkan pelindungan dari BP Jamsoft Stek akibat kerja tadi itu masuk program apa? JKK baik nah masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sampaikan tapi kita rehat dulu Pak Ji silahkan kembali setelah pariwara berikut ini tetap dibincang hari ini terima kasih terima kasih oleh hosi tukang gombal pake baju warna hijau hari ini cerah sekali ya waduh karena kan cinta itu buta kak mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips & trik soal strategi bisnis inilah Ngalor Ngidul hanya di SultanTV terima kasih telah menonton! 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 di program BP Jamshostek nah ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Sultan TV dan bagi pemirsa yang ingin pertanyaan silakan di kolom komentar mumpung saya sedang buka ini ya kita tanya jawab ini ada dari denias erlangga katanya bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan mungkin terkait BP Jamshostek ini kemana harus mengadu? terutama mungkin bisa dijelaskan di Banten itu ada beberapa kemudian bagaimana pelayanannya baik Denias Bapak ya begini, saya kira tugas kita memang melayani para peserta kita maupun para calon peserta itu menjadi tanggung jawab kami kalau calon peserta tentu mereka kita harus adakan sosialisasi, adakan edukasi terkait dengan apa itu program BP Jam Sostek, apa itu manfaatnya apa itu tata cara mungkin kalau terjadi resiko-resiko, klim misalnya, pelayanan dan sebagainya nah itu adalah bagi orang yang baru mau akan ikut menjadi peserta tapi berikutnya adalah kalau mereka sudah menjadi peserta itu juga menjadi kewajiban kami juga untuk membina supaya mereka sustainable terus berkelanjutan apakah itu terkait dengan kepesertaannya maupun terkait dengan iurannya dan apabila misalnya suatu ketika yang bersangkutan sudah keluar dari BP Jam Sostek katakanlah begitu, maka ada beberapa hal yang harus kami berikan kepada yang bersangkutan adalah pelayanan jaminan hari tua misalnya, klim nah itu kan saya belum mencapai kan sebelumnya jkk saja kemarin dia nah program kedua itu adalah jaminan hari tua, kalau tadi jaminan kecelakaan kerja ya kalau jaminan hari tua adalah itu merupakan tabungan karyawan tabungan tabungan, ketika pada saat aktif karyawan itu juga ikut menabung perusahaan juga ikut penabung jadi dua-duanya berkontribusi, tetapi antara kontribusi perusahaan dan punya karyawan dua-duanya adalah menjadi hak mutlak karyawan pada suatu saat keluar dari perusahaan, maka yang bersangkutan dia akan menerima haknya tadi namanya jaminan hari tua nah kalau dihitung itu 5,7% dari gajih dia ya, makanya tadi tuh kalau gajihnya ya besar ya ya pasti 5,7% itulah tabungan dia tetapi yang dia nabungnya itu 2%nya 2% dari 5,7% dikalikan gajih yang dia terima 3,7%nya adalah subsidi, kontribusi dari pemberi kerja 3,7% kali gaji jadi 5,7% itu menjadi hak mutlak si karyawan, pegawai itu suatu saat dia keluar dari perusahaan atau dari lembaga di mana dia mengabdi maka uang itu berhak untuk dicairkan bagi dirinya nah itu adalah jaminan hari tua nah bagaimana dengan pelayanannya? nah pelayanannya untuk saat ini memang kan kita harus juga memperhatikan protokol kesehatan yaitu prokes, ya begitu pelayanan yang waktu normal saya kira bebas saja kita kan itu tidak terlalu banyak peraturan-peraturan saat ini ada 3 kanal apa namanya, pelayanan yang kita berikan untuk para peserta kita satu, pelayanan online online itu ya mereka bisa mendaftar lewat online apa itu? ya ke peserta, daftar untuk mengajukan krim lewat online, berkas-berkasnya itu nanti di upload lewat online scan begitu lewat aplikasi yang dia miliki di alamatnya? boleh dijelaskan? ada nanti, alamatnya nanti kita jelaskan nanti baik, siap berikutnya adalah kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak memiliki kemampuan untuk melalui online kan bisa jadi masyarakat kita ada yang masih gap tech keterbatasan entah keterbatasan pengetahuannya keterbatasan aplikasinya bisa jadi atau kena sinyal kan di daerah nggak ada juga memang di kampung Palendeng muncang ada nggak ada itu sinyalnya belum ini perhatian buat masyarakat nah bagaimana kan itu? nah maka ada solusi namanya bukan online, on site dia datang langsung bawa berkas dan sebagainya manual lah begitu itu bisa nah kan kita juga ketika datang langsung kan harus ada prokes karena kita harus ngikutin aturan-aturan yang ada agar kita tidak terhindar terpapar dari virus-virus yang ada saat ini maka itu juga dibatasi memang nah mungkin ada orang yang bisa menerima ada orang yang tidak bisa menerima kan gitu layanan-layanan cara seperti itu kan dibatasi karena memang jumlahnya kan banyak kan itu tapi apa namanya jarak diatur jumlahnya diatur karena posisinya dia fisik apa namanya dia datangkan langsung kan itu berikutnya adalah kolektif misalnya ada satu perusahaan yang saat ini kan dengan kondisi covid ini semua kondisi ekonomi itu terpuruk gitu ya banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ada yang memphk ada yang mengwarangi gajinya dan lain sebagainya dan sebagainya nah kalau dia di phk kena gara-gara covid saat ini atau apapun lah phk masal maka itu bisa juga dilakukan krimnya lewat koordinator HRD nya di kolektif datang ke kita jadi tidak perlu datang berduyun-duyun jadi para pemirsa dimanapun anda berada yang misalnya mengalami phk besar-besaran anda mau melakukan krim ke BP Jam Sostek maka bisa dilakukan dengan cara kolektif dengan HRD setempat atau dengan serikat pekerja koordinasi dengan HRD kumpulkan datang koordinator kita lengkapi persyaratannya nanti itu akan menjadi persyaratan akan kita terima dan akan kita proses semacam itu dan apabila memang ada hal-hal yang kurang berkenan satu contoh layanan online pasti akan ada banyak hal-hal yang kurang enak memang mungkin karena keterbatasan kuota jadi agak sinyal kurang bagus jaringan kurang bagus akhirnya tidak bisa masuk layanan kurang bagus atau mungkin pada saat datang bisa jadi saking banyaknya akhirnya orang yang diterima hanya sekian itu akan membuat orang kurang nyaman kan gitu dua itu yang paling banyak pasti akan mengurangi rasa nyaman gitu ya untuk itu melalui apa namanya wawancara saat ini saya menyampaikan permohonan maaf tentu itu itu penting itu kan bagian dari pelayanan karena kondisi lah yang tidak memungkinkan untuk itu sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan tetapi kami yakin yakinlah maksud kami kami akan melayani sebaik-baiknya apabila Anda sudah terpenuhi secara formal gitu ya kalau Anda mau melaporkan silahkan mungkin bisa lapor ke kantor cabang setempat misalnya di KCP Lebak itu ada di depan apa namanya depan Kemenag arah ke Jauhra ke Onak itu kalau juga ada di Cikande kantor cabang Cikande ada juga di Cilegon ada juga di Pandeglang dan kalau di Serang Raya di Serangnya Kota Serang Kabupaten Serang ada di depan kantor radar Banten saya kira bisa bisa bertanya langsung di sana gitu dan insya Allah kita akan layani kalau Anda memang mengalami kesulitan lagi di para apa petugas kita ya boleh Anda lapor ke saya lah saya kira yang penting satu adalah perseratan normatifnya terpenuhi perseratan normatif terpenuhi jangan langsung lapor tidak boleh langsung kalau perseratannya belum terpenuhi normatifnya kalau sudah terpenuhi boleh lapor ke saya kalau kurang mendapatkan pelayanan yang tidak mengenakan dari tim kita lah begitu langsung di eksekusi eksekusi langsung ini ada pertanyaan lagi dari Halimah Syahdia mekanisme dengan pihak RS bagaimana kebanyakan yang pakai BPJS pelayanannya kurang maksimal sulit prosedurnya ini masuk ke tenaga kerjaan bukan ya coba silahkan kalau peserta kita kalau yang dimaksud adalah BPJS ketenaga kerjaan saya bisa jelaskan tetapi kalau yang masuk ke ranah teknis BPJS kesehatan saya tidak bisa menyampaikan karena itu ranahnya teman-teman di BPJS kesehatan insya Allah kalau misalnya orang yang mengalami resiko kecelakaan kerja ini peserta kami loh ya babnya bab peserta BPJS ketenaga kerjaan kalau peserta BPJS ketenaga kerjaan yang mengalami resiko kecelakaan kerja waktu kerja terjadi kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit katakanlah rumah sakit Derajat kah rumah sakit Sari Asih kah rumah sakit RSUD Serang lah rumah sakit rumah sakit lain yang besar di wilayah Banten yang kerja sama dengan kita rumah sakit Paneglang Berkah rumah sakit Aji Darmolbak rumah sakit Kartini rumah sakit Misi Lebak itu semua sudah kerja sama dengan kita apabila mengalami resiko kecelakaan langsung datang ke sana sampaikan bahwa kami adalah peserta BPJS ketenaga kerjaan kami menggunakan pelayanan sistemnya adalah people service berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kalau BPJS Kesehatan tentu itu menggunakan sistem pelayanan inasi biji artinya grouping grouping ini masuk pada kelompok penyakit apa nah itu pokoknya dari awal sampai sembuh nah itulah segitu biayanya tetapi kami lebih kepada apabila terjadi mengalami kecelakaan kerja maka kita akan layani sampai tuntas penyakit kecelakaan itu misalnya terjadi kecelakaan maka seluruh biaya pengobatan perawatannya itu adalah kita bayar seperti hanya pasien umum itu ya karena kita adalah sudah kerjasama dengan pihak rumah sakit terkait dengan pelayanan people service jadi insya Allah rumah sakit akan cepat melayani dan kalau di rumah sakit itu jatahnya peserta BPJS Kesehatan rumah sakit pemerintah kalau dia harus dirawat inap dia jatahnya kelas 1 kalau rumah sakit pemerintah kalau rumah sakit swasta itu kelas 2 mau jabatan direktur mau jabatan OB mau jabatan Satpam kalau rumah sakit pemerintah kelas 1 kecelakaan kerja dirawat rumah sakit swasta kelas 2 nah itu pelayanan yang diberikan di rumah sakit tetapi kalau ada hal-hal lain terlalu panjang lebar kalau yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan maka Anda boleh datang ke BPJS Kesehatan setempat untuk komplain atau melaporkan ke kami tetapi kalau yang dimaksud dengan pelayanan BPJS Kesehatan kami mohon maaf tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena itu bukan wilayah kami baik-baik ini ada dari Hari Dwi Maroko bagaimana cara mendaftarnya jika saya ingin menjadi peserta cara daftar udah dijelasin kali ya ini ada satu lagi dari Emira Fahruroji bagaimana jika ingin berhenti mengikuti jadi peserta BPJS BPJS Kesehatan Mandiri lagi yaudah gak apa-apa ya gak usah silahkan mumpung ada jadi gini Pak Hari Dwi Maroko terima kasih perasaan agak apa namanya pernah sempat denger siapa itu siapa itu Mas Hari ya kayaknya dari Cilegon ini orang Cilegon cara daftar teman-teman sekalian ini yang belum daftar banyak banget banyak banget di wilayah kita Serang Raya ini jangan-jangan Sultan TV belum daftar juga ini dari luar juga sikut pendirektur gak bohong-bohong saya yakin Sultan TV udah daftar kok nah cara daftarnya pertama kalau itu korporasi atau itu perusahaan berbadan hukum badan hukum perusahaan-perusahaan itu pertama dia memang wajib untuk mendaptarkan mendaptarkan perusahaannya lembaganya yayasannya kepada BPJS Ketenagakerjaan atau BPJM Sostek setempat dimana dia yang lebih dekat berikut karyawannya caranya bagaimana ya dia pertama ngisi formulir tentu udah siapkan formulir kita lampirkan dengan surat kalau badan usaha mungkin ada notarisnya ada surat izin perusahaannya nah lampirkan juga dengan daftar nama-nama karyawannya daftar nama-nama itu lengkap dengan nama tanggal lahir nomor KTP ini penting nomor induk kependudukan ini penting karena itu menjadi salah satu kewajiban negara lah begitu ya jadi harus ada nomor KTP berikut upah kalau yang perusahaan-perusahaan apa korporasi besar menengah terus pemberi kerjanya itu harus mengisi upahnya berapa minimal kalau misalnya di bawah UMK diaruh isi UMK misalnya UMK serang 4 juta ternyata dia menggaji baru 2 juta tetap harus wajib menuliskan disitu 4 juta gitu ya urusan gajinya itu kami tidak ikut tanggung jawab memang itu urusan apa urusan urusan korporasi urusan kantor urusan HRD-nya setempat tetapi di kami tidak boleh ada yang di bawah UMK tetapi kalau gajinya 10 juta ya jangan dikurangin juga katanya UMK bukan itu yang dimaksud lapor upah dengan sebenarnya yang diterima oleh karyawan tetapi sebenarnya juga harus sesuai dengan aturan kalau aturannya UMK ya UMK minimal kan begitu tapi belum mampu untuk bayar UMK yaudah di kita harus UMK kan dulu gitu supaya menghitungnya pas begitu ya itu caranya dan berikutnya adalah dia harus datang lah ke petugas perusahaan datang ke BP Jam Sosek langsung supaya juga tahu kantornya dimana petugasnya siapa kalau ada masalah kan bisa-bisa komunikasi berikutnya tidak perlu datang lewat komunikasi lewat online kan bisa lewat video call lewat zoom bisa lakukan saat ini ya begitu cara daftarnya Pak Hari ya saya kira teman-teman perusahaan besar menengah kecil mikro yang belum daftar silahkan daftar warung-warung nasi gitu ya warung-warung kelontongan daftar boleh karyawannya hanya ada dua boleh satu orang aja boleh kok gitu ya boleh-boleh daftar selanjutnya dari Emira bagaimana berhenti di BPJS ini sih kesehatan saya ini juga tidak bisa menjelaskan bukan bukan tidak bisa menjawab tetapi ini ranahnya BPJS kesehatan tetapi kepesertaan BPJS kesehatan atau kenapa itu kepesertaan sumur hidup kalau Anda berhenti saat ini misalnya besok daftar lagi Anda itu akan diminta tetap bayar yang tidak bayar itu tidak ada yang saya tahu ya tapi sekali lagi saya tidak ingin menjelaskan lebih panjang BPJS kesehatan mohon maaf ya siapa? Emira Emira ya jadi itu ranahnya teman-teman di BPJS kesehatan baik Pak Haji kita sudah satu jam ngobrolin soal BPJS ketenaga kerjaan baik tadi sudah dibahas juga bagaimana sikap terhadap para tenaga kesehatan ini terakhir silahkan closing statement apa yang disampaikan kepada pemirsa Sultan TV baik para pemirsa para pendengar di nampungan Anda berada para pecinta Sultan TV kami dari BPJS kesehatan ketenaga kerjaan tentu menghimbau kepada seluruh pihak mulai dari stakeholder pemerintah pengusaha sekat pekerja tokoh masyarakat organisasi yuk mari kita sama-sama dakwahkan sampaikan informasi tentang manfaat program BPJS ketenaga kerjaan pada masyarakat baik itu masyarakat pekerja formal maupun pekerja informal informal itu yang paling banyak para petani nelayan pedagang supir tukang ojek dan seluruhnya Marbot para ustad-ustad kampung nah mereka sebut pekerja ada pekerja yang dibayar ada pekerja sosial maka seluruh pekerja-pekerja yang sebutkan tadi mereka juga punya hak untuk mendapatkan pelindungan dari BPJS lewat pendaptaran minimal kalau mereka-mereka itu yang di desa-desa yang para pedagang di pasar misalnya gitu dengan dua program saja sudah cukup yaitu pelindungan kecelakaan kerja sama pelindungan jaminan kematian iurannya juga para pemirsa semua itu tidak besar-besar amat itu hanya 16.800 yang terkecil buat masyarakat yang terkecil gitu ya untuk itu manfaat dari iuran 16.800 sama apa yang disampaikan tadi ini khusus iuran terkecil bagi masyarakat pekerja informal bagi pekerja formal tetap ada aturan tersendiri untuk itu kami berharap ada peran serta semua pihak BPJS ini adalah perintah regulasi adalah mandatori undang-undang 24 tahun 2011 kalau di Banten itu juga kami terima kasih Pak Gubernur sudah ada peraturan Gubernur instruksi Gubernur buat para TKS THL ada di Wali Kota ada peraturan Bupati di Pandeglang ada peraturan Bupati Serang ada peraputan peraturan Wali Kota Serang ada Cilegon Lebak semua itu sudah ada tinggal bagaimana kita komitmen konsisten melaksanakan aturan-aturan yang ada ini program negara ini program pemerintah juga hanya kebetulan diserahkan pelaksananya kepada BP Jam Sostek jadi bukan program BP Jam Sostek bukan program BPJS Ketenagerjaan tetapi program negara program pemerintah yuk mari kita sama-sama laksanakan program yang luar biasa manfaatnya buat kita semua khususnya bagi para pekerja baik pekerja formal maupun pekerja informal saya kira demikian dari kami kepada pemirsa semua para pecinta Sultan TV dimanapun Anda berada dan saya mengakhiri terima kasih mohon maaf walauh muafiq ilauh akumatolik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam kesempatan yang sama nah itu pemisah obrolan kita seputar BPJS kita naga kerjaan semoga bisa memberikan informasi yang baik dan bermanfaat kepada kita semua supaya kita tercerahkan dan tidak ada lagi informasi-informasi yang menyesatkan dan itu dia saya pamit undur diri Agus Maulana selaku khus saya mohon maaf apabila ada salah kata serta berterima kasih kepada kru kerabat yang bekerja hari ini dan pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji sama-sama Sampai jumpa